KONSERVASI EKOSISTEM SOSIAL Khamis pagi 14 Agustus 2024, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri peluncuran program konservasi ekosistem sosial dan lingkungan hidup Bukit 30. Acara ini juga dihadiri oleh Melisa M. Rusli, Direktur Permata Bank beserta jajaran, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Kepala OJK Provinsi Jambi, Kepala Inas Kehutanan Provinsi Jambi, dan undangan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan kekayaan alam dan gajah yang ada di Bukit 30. Gubernur Jambi Al-Haris berharap program ini akan menjadi inspirasi bagi perusahaan swasta lainnya untuk turut peduli dan mempartisipasi dalam melestarikan lingkungan hidup di Jambi. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan dapat menjaga kekayaan alam Jambi yang luar biasa. Gubernur Al-Haris juga menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap COVID-19 dan niat baik Permata Bank dalam mendukung penelestarian lingkungan hidup di Jambi, khususnya di alam Bukit 30. Pertama, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Jambi, Jambi, Jambi yang telah memberikan bantuan-bantuan kesenambungan daripada Bukit 30. Nah, kita sangat memberikan merasakan bahwa ada kebetulian daripada Jambi Bank dan ini perlu disontoh oleh pang-pang lainnya saja. Arfadi Jambi TV